Hai bisa dimulai ya Oke dimulai silahkan Kak maaf agak sedikit flu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya teman-teman belajar mahasiswa S1 matematika UT Selamat malam semoga sehat selalu alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di akhir bulan Oktober 2021 tepatnya di minggu malam ya menjelang hari Senin semoga teman-teman senantiasa diberikan sehat walafiat terutama keberhasilan dalam belajar di materi metadonomerik kode 4 mata 42134 SKS Salah pada malam hari ini seperti yang saya sampaikan di grup ya yang akan saya ajak teman-teman untuk belajar insyaallah yang akan kita pelajari adalah halaman 2.29 sampai 3.30 insyaallah nanti yang akan kita pelajari ini adalah tentang penyelesaian dari persamaan non-linear yaitu untuk akar real polinomial kegiatan pecatika dan kita lanjutkan nanti dengan sistem persamaan linear yang pernah kita pelajari di aljabar linear elementar satu ada metode kramer elemenasi gauss gauss jordan dan metode inverse matrix yang insyaallah teman-teman tidak ada kendala dengan materi itu baik untuk menambah berkahnya pada pembelajaran pada malam hari ini mari kita berdoa bersama dan untuk yang muslim kita buka dengan baca basmala bagi yang berkeyakinan lain kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing bismillahirrahmanirrahim baik teman-teman kita akan mulai pembelajaran kita pada malam hari ini saya akan mulai dengan materi yang pertama yaitu kelanjutan dari modul 2 persamaan non-linear kita akan masuk di kb3 yaitu akar real polinomial ada di halaman 2.29 yang pertama untuk sekalian seperti yang sudah kita bahas sebelumnya akar-akar untuk bersama non-linear sudah kita tetapkan dengan fx sama dengan 0 nah pertanyaan berikutnya bagaimana dengan menentukan hasil dari fungsi polinomial teman-teman atau yang tersebut dengan akar real polinomial tentu jika polinomial ini kita batasi hanya pada fungsi kuadrat tentu dengan sangat mudah kita tentukan akar realnya dengan pemfaktoran dengan kuadratis atau dengan metode rumus ABC yang kita pelajari di bangku SMP dan SMA untuk pertanyaan berikutnya bagaimana mencari hasil atau penyelesaian dari fungsi polinomial berdrajat n dengan n ini tentu saja lebih dari dua dan tiga tentu saja dengan cara pemfaktoran akan memakan waktu yang cukup lama teman-teman sehingga kita tetapkan bagaimana kita menentukan akar real dari sebuah fungsi polinomial dengan metode yang lebih efisien nah di pertemuan ini ke pertamanya kita akan menentukan apa namanya akar dari polinomial dengan beberapa pendekatan yang pertama kita akan dekati mencari akar real polinomial itu dengan pendekatan Horner kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan metode Newton dan yang ketiga adalah dengan aturan Descartes nanti teman-teman akan melihat apa hubungan antara ketiga metode itu dan mana yang menurut teman-teman lebih mudah dan lebih efisien baik tanpa berpanjang kaya lebar lagi kita akan mulai pembahasan yang pertama kita akan menentukan akar real dari sebuah fungsi polinomial dengan pendekatan aturan Horner baik kita mulai teman-teman yang pertama sebuah fungsi polinomial derajat n akan membentuk sebuah notasi atau dapat dinotasikan dalam bentuk polinomial sebuah fungsi polinomial sama dengan a indeks 0 plus a indeks 1 kali X plus a indeks 2 kali X kuadrat plus dan seterusnya plus a indeks n kali X pangkat n ya langsung eh dari persamaan 2 titik 14 ya kita bisa mengevaluasi sehingga diperlukan n kali perkalian dan 2 n min 1 kali penjumlahan ini bisa kita cek dari bentuk pola ini ya teman-teman pola deret-deret sehingga metode yang lebih efisien adalah dengan mengubah bentuk polinomial 2 titik 14 tadi menjadi polinomial X sama dengan a indeks 0 ditambah X kali buka kurung A1 plus X kali a indeks 2 plus X buka kurung kali a indeks 3 plus dan seterusnya ditambah X kali buka kurung sehingga kita berdasarkan bentuk 2 titik 15 kita bisa mengevaluasi bahwa hanya diperlukan n kali perkalian dan n kali penjumlahan saya lagi n kali perkalian dan n kali penjumlahan nah untuk menghitung nilai polinomial di suatu titik ini misalnya kita tentukan titik X0 atau pada polinomial X0 maka kita bisa lakukan yang cara pertama yaitu cara Horner hasil kali bertingkat ya atau next multiplication nah teman-teman sebenarnya materi ini juga sudah teman-teman dapatkan waktu ada di bangku SM kelas 11 ya jadi materi ini cukup mudah sehingga teman-teman mungkin hanya tinggal mengingat kembali hanya saja kita pertajam dengan algoritma dan pendekatan secara metode dan nanti kita akan coba lihat dan bandingkan dengan contoh soal dengan pendekatan yang aturan Horner yang sudah kita pernah bahas di bangku SM kelanjutkan eh misalkan diberikan suatu polinomial derajat n sebagaimana pada persamaan 2.14 tadi teman-teman dan sebuah titik X indeks 0 tentukan bahwa B indeks N sama dengan A indeks N untuk K sama dengan N min 1 N min 2 sampai 0 kita tentukan bahwa B indeks K sama dengan A indeks K plus B indeks K plus 1 kali X 0 sehingga akan kita buat kesimpulan bahwa polinomial P pada titik X indeks 0 sama dengan nilai dari B indeks 0 nah ini bisa kita cek pada contoh delapan kemudian hitunglah nilai polinomial dari sebuah polinomial PX sama dengan X pangkat 4 dengan koefisien 1 kemudian dikurangi 3X pangkat 3 plus 3X pangkat 2 kurangi 3X plus 2 pada titik X indeks 0 sama dengan 1 dengan menggunakan aturan Horner ya dengan aturan Horner kita mulai dari B4 ya B4 ini kita hitung dari pangkat tertinggi sehingga B4 sama dengan A4 yaitu koefisiennya adalah disini adalah nilainya adalah 1 nah kemudian untuk berikutnya kita bisa coba tetapkan teman-teman untuk mohon maaf ya kita tetapkan nilai dari suku pertama X pangkat 4 kita tentukan koefisien B4 sama dengan A4 sama dengan 1 kemudian kita lanjutkan dengan langkah berikutnya di suku kedua dengan derajat atau order pangkat 3 kita tentukan sebagai B3 sama dengan A3 ditambah dengan B4 kali X indeks kita ketahui bahwa koefisien dari A3 adalah minus 3 ditambah dengan B4 jadi B4 kita sudah tentukan nilainya adalah 1 sama dengan A4 kemudian kita kalikan dengan X0 dimana X0 ini yang titik yang sudah kita ketahukan tadi yaitu 1 hingga 1 kali 1 sama dengan 1 ditambah dengan negatif 3 sama dengan negatif 2 ini kita berlakukan terus sampai nanti ke suku yang terakhir yaitu di B0 kita coba cek lagi di B2 B2 ini bisa kita tentukan dari hasil penjumlahan antara A2 dalam hal ini suku ketiga dengan derajat kuadrat atau A2 ditambah dengan nilai B3 yaitu minus 2 tadi 3 dengan X0 minus 2 kali 1 sama dengan minus 2 kemudian ditambah dengan 3 sehingga menghasilkan 1 kemudian yang berikutnya adalah kita lanjutkan di suku keempat 1,2,3,4 dengan derajat tertinggi adalah B1 maaf dengan derajat tertinggi di suku ini adalah pangkat 1 sehingga kita bisa tuliskan B1 sama dengan A1 ditambah dengan B2 kali X0 sehingga kita sudah paham tadi bahwa A1 disini koefisiennya adalah minus 3 kemudian B2 tadi kita temukan adalah 1 dan X0 adalah 1 1 kali 1,1 ditambah dengan negatif 3 sama dengan negatif 2 kita terakhir ke suku yang terakhir 1,2,3,4,5 suku kelima suku ini bisa kita katakan X pangkat 0 X pangkat 0 adalah 1 sehingga 2 kali 1 adalah 2 maka di mana di suku yang terakhir kita anggap sebagai B0 sama dengan A0 plus B1 kali X0 A0 disini adalah konstanta suku terakhir 2 B1 jadi kita tetapkan dengan nilainya minus 2 dan X0 adalah 1 minus 2 kali 1 maksudnya minus 2 tambah 2 adalah 0 jadi nilai dari polinomial X di titik X index 0 adalah sama dengan B0 nah kemudian saya akan mencoba membuat sebuah coret-coretan ya teman-teman yang berkaitan dengan aturan Horner ini lebih praktisnya bisa kita cek pada tabel nantinya sebentar saya coba tampilkan setelah ini saya kirim di grup terakhir ini meanings berkaitan dengan ON Betul Terima kasih. Terima kasih. Ini akar dari sebuah polinomial yang bisa kita tulis secara simple dengan menggunakan tabel baris dan kolom. Ini hampir sama dengan soal contoh pada delapan tadi teman-teman. Jadi disini tentukan hasil bagi dan sisa pada pembagian suku banyak fx sama dengan x pangkat 4 plus x pangkat 3 minus 2x kuadrat plus x plus 2 dengan x plus 2. Nah, ini hampir sama. Kita anggap sebagai x plus 2 ini adalah sama saja dengan x 0 sama dengan negatif 2. Tentu teman-teman sudah paham ya, sehingga kita koefisien dari suku pertama x pangkat 4 adalah 1, demikian juga dengan a3 adalah 1, a2 adalah minus 2, a1 adalah 1, dan a0 sama dengan 2. Sehingga bahkan skemanya kita bisa lihat lebih jelas teman-teman, negatif 2 ini adalah sebagai x 0-nya tadi, kemudian baris atas bagian kanan, 1, 1, minus 2, 1, dan 2 berurut adalah koefisien dari x 4 sampai konstantin. Tentu teman-teman terakhir di suku kelima dari aturan Horner tadi, bisa kita B4 sama dengan A4, dalam hal ini adalah koefisien dari suku pertama yaitu 1. Nah, coba teman-teman perhatikan. Kemudian untuk menentukan B3, kita sudah bisa melihat bahwa B3 ini adalah hasil dari B4, yaitu di sini B4-nya adalah 1, kemudian kita kalikan dengan A3, yaitu 1, kemudian kita jumlahkan dengan hasil kali antara x 0 dengan B4 tadi. Jadi B4 tadi adalah 1, dikalikan dengan x 0 yaitu minus 2, sehingga kita temukan minus 2 ditambah dengan A3, sehingga hasilnya adalah minus 1. Kemudian kita menentukan B4, B3, B2. B2 kita tentukan hasilnya adalah jumlah dari B3 ditambah dengan perkalian antara A3 ini ya, dengan x 0 tadi. Sehingga minus 1 dikali minus 2, hasilnya adalah 2, 2 ditambah dengan koefisien dari A2, yaitu min 2 hasilnya adalah 0. Untuk berikutnya lagi, setelah kita mencari A4, A3, A2, kita ke A1, maaf B1, kita mencari B1 setelah menemukan B4, B3, dan B2. Maka 0 kita kalikan dengan negatif 2, 0 ini adalah hasil dari B4, B2, kita kalikan dengan x 0 yaitu minus 2, 0 kalikan minus 2 sama dengan 0, kita jumlahkan dengan A1 yaitu 1, 1 tambah 0 adalah 1. Kemudian yang kedua teman-teman, yang terakhir adalah konstanta 2, konstanta 2 ini adalah sebagai B0 atau A0 teman-teman, sehingga kita bisa lakukan yang sama, 2 plus minus 2 sama dengan 0. Nah, selesai sudah, sehingga nilai dari polinomial tadi adalah 0. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, sangat-sangat mudah sekali. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan baik-baik, fungsi akaril dari fungsi polinomial ini, menggunakan prinsip yang sudah pernah kita pelajari di SD sebenarnya. Di sana ada seperti ini, yang dibagi sama dengan pembagi, dikali hasil bagi ditambah sisa pembagian. Dengan mudahnya, teman-teman bisa logikakan seperti ini, 4 kita kalikan dengan 2 sama dengan 8, sehingga 8 dibagi 2, 4, 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, kita coba naik lagi seperti ini, 9 kita bagi 4, hasilnya adalah 2, lebihnya 1. Nah, seperti itu teman-teman. Sehingga pola-pola yang ada di metode Horner ini, menggunakan pola-pola hitungan yang pernah kita pelajari di sekolah dasar, yang dibagi sama dengan pembagi, dikali hasil bagi ditambah dengan sisa pembagian. Seperti itu. Nanti kita akan berkuat dengan lagian soalnya setelah ini. Itu yang pertama, teman-teman, yaitu metode Horner. Kita lanjutkan lagi untuk berikutnya. Kita langsung di halaman berikutnya. Setelah kita gunakan metode Horner, kita temukan di halaman 2.31 dengan menggunakan metode Newton untuk polinomial. Seperti yang sudah kita lihat di awal, diberikan suatu polinomial persamaan 2.14 dari titik awal X index 0, maka kita akan temukan B index N sama dengan A index N. Misalkan tadi kita tentukan dari B index N, karena pangkat tertinggi, order suku paling depan adalah order atau pangkat derajatnya adalah 4, sehingga B index N sama dengan A index N. Begitu pula dengan C N sama dengan A index N. Nah, ini yang mungkin akan sedikit berbeda dengan metode aturan Horner. Kita temukan ada C di sini. C N sama dengan A index N. Sehingga kalau misalkan B 4 sama dengan A 4, begitu pula dengan C 4 sama dengan A 4. Untuk I sama dengan 0, 1, 2, dan I adalah bilangan asli, sedangkan K adalah N min 1, N min 2, dan seterusnya sampai dengan 0. Sehingga kita temukan B index K sama dengan A index K ditambah dengan perkalian antara B index K plus 1 dikali XI. Untuk I, sekali lagi adalah sebuah bilangan cacah dari 0, 1, 2, dan seterusnya dengan C sama dengan N min 1, N min 2 sampai dengan 1. Sehingga bisa kita temukan bahwa C index C sama dengan penjumlahan antara B index C ditambah dengan perkalian antara C index C plus 1, kali XI, dan XI plus 1 sama dengan X index I kurangi B0 per C1. Ini nanti kita akan lakukan iterasi sampai didapatkan galat relatif yang kurang dari epsilon dengan galat yang sudah ditetukkan. Contohnya adalah seperti ini, teman-teman. Carilah salah satu akar real polinomial PX sama dengan X pangkat 4 kurangi 3X pangkat 3, ditambah 3X pangkat 2, minus 3X plus 2 sama dengan 0 dengan metode Newton. Dengan mengambil titik awal adalah X index 0 sama dengan 0, lakukan sampai didapatkan galat relatifnya kurang dari 10 pangkat negatif. order tertinggi, teman-teman, adalah pangkat 4 sehingga sesuai dengan yang disampaikan di awal tadi dengan rumusan metode Newton, kita temukan bahwa B index 4 sama dengan A index 4 sama dengan 1, begitu juga dengan C index 4 sama dengan A index 4 sama dengan 1. kita mulai dari I index 0, teman-teman. Ya, iterasi 0 ya. B index 3, B index 3, B index 4 sudah diketahui, B index 3 sama dengan A index 3 plus B index 4 kali X index 0. Oke. Sehingga A 3-nya berapa, teman-teman? Di sini A 4-nya adalah 1, A 3-nya adalah negatif 3. sehingga negatif 3 ditambah dengan perkalian antara 1 dengan 0. 1 kali 0 adalah 0, 0 ditambahkan negatif 3 sama dengan negatif 3. Kita lanjut di B2. B2 sama dengan A2 ditambah B3 kalikan X 0. A2, kita temukan di sini A2, kita ambil koefisien dari X pangkat 2, yaitu 3, ditambah dengan hasil B3 tadi adalah negatif 3, kita kalikan 0. Negatif 3 kali 0, hasilnya 0, 0 ditambahkan A2 sama dengan 3. Kemudian kita lanjutkan ke B1. B1 di sini koefisiennya adalah negatif 3 untuk A1-nya, B2-nya adalah 3, X 0-nya adalah 0. Sehingga A1 tadi adalah negatif 3, negatif 3 ditambah 3 kali 0, hasilnya negatif 3. Dan terakhir kita tentukan B0. B0 adalah hasil dari penjumlahan A0 ditambah B1 kali X0. B1 negatif 3, X0 adalah 0, A0 adalah 2. Sehingga 2 ditambahkan dengan 0, hasilnya negatif 2. Untuk B4-B0 sudah kita temukan, dan nilai B0 terakhir adalah 2. Kita lanjutkan dengan C. C4 sama dengan 4, sama dengan 1. Kita lakukan juga kepada C3. Nah, untuk C3 ini kita ambil dari nilai B3. B3 adalah, tadi sudah kita temukan negatif 3, sedangkan C4 adalah 1, X0 adalah 0. Sehingga 1 kita kalikan dengan 0, hasilnya 0, ditambahkan dengan C4, C3 adalah dari B3. Kita tahu B3 adalah negatif 3, sehingga negatif 3 ditambahkan 0, hasilnya adalah negatif 3. Kita lanjutkan ke C2. C2 adalah jumlah dari B2, di mana B2 nilainya adalah 3, ditambah dengan perkalian antara C3, C3 negatif 3, X0 adalah 0, negatif 2 kalikan 0, sehingga 0 ditambahkan dengan B2, yaitu 3, hasilnya adalah 3. Berikutnya dengan C1, teman-teman, untuk C1 kita temukan adalah penjumlahan antara B1, dalam hal ini, B1 adalah negatif 3 ditambahkan dengan C2, C2 adalah 3, X0 adalah 0, 3 kali 0, 0, sehingga 0 ditambahkan negatif 3, hasilnya adalah negatif 3. Nah, langkah berikutnya, tidak seperti pada penghitungan untuk B, kita temukan bahwa untuk penghitungan C, tadi kita bahas bahwa untuk setiap C, C sama dengan B, C plus C, indeks C plus 1 kali XI. Kita tidak perlu sampai menghitung ke C0, teman-teman, karena kita tidak menghitung B, kita menghitung C, sehingga informasi untuk A indeks 0, yaitu konstanta 2, suku paling kanan tidak kita terperlukan kembali. Berbeda ketika kita menghitung dari B4 sampai B0, semua suku kita ambil, sehingga eksklusi untuk hitungan C4 sampai C1, cukup diselesaikan sampai di C1 saja. Selanjutnya, di algoritma Newton, setelah kita menentukan nilai B4 sampai B0, C4 sampai C1, langkah berikutnya sesuai dengan rumusan yang kita sampaikan tadi adalah, kita tentukan nilai X indeks I plus 1, sama dengan XI dikurangi B indeks X0 per C1. Kita mulai dari X1, teman-teman. Untuk X1 sama dengan X0 kurangi B0 per C1, sama dengan 0 dikurangi 2 per min 3. Dengan bantuan kalkulator atau gunakan laptop atau gunakan komputer, kita temukan nilai dari 0,6666666 sampai 0,6666667. Dengan cara yang sama, teman-teman sekalian, kita sudah bisa melakukan hal ini berulang-ulang-ulang begitu, sampai di, tadi kita baru iterasi di iterasi ke 0 ya, teman-teman ya. Kita lakukan di iterasi I0 sampai berhenti di nilai XI plus 1, yaitu 0,6666667. Dan relatif di sini Epsilon I kita temukan adalah nilainya 1. Nah, untuk iterasi pertama, 2, 3, sampai 4. Kita bisa lakukan dengan cara algoritma yang sama, sehingga di iterasi keempat kita dapatkan bahwa galat dari proses iterasi ketiga menuju keempat, ternyata sesuai dengan perintah soal instruksi, yaitu kurang dari 10 pangkat negatif 5. Jadi akar polinomial dari iterasi ini adalah X sama dengan 1. Nah, teman-teman sekalian yang berbahagia, dalam penggunaan metode Newton ini, titik awal pendekatan harus diusahakan sedekat mungkin dengan akar sesungguhnya. Jadi kalau misalnya kita ingin menggunakan metode Newton, kita harus mengusahakan sedekat mungkin mendekati akar sesungguhnya. Istilahnya untuk menemukan salah satu atau semua akar polinomial, berbeda dengan Newton tadi, kita harus menerka-nerka akar mana yang dekat kira-kira dengan fungsi polinomial PX tadi. Nah, di berikutnya, di metode yang ketiga, kita mengenal nanti ada aturan Descartes. Nah, untuk aturan Descartes ini, teman-teman sekalian, kita akan mencari banyaknya akar real polinomial. Kalau tadi kita mencoba mencari akar nilai dari sebuah polinomial X dengan aturan Horner, kemudian kita tentukan salah satu akarnya, yaitu dengan menggunakan metode Newton. Nah, yang sekarang, di aturan Descartes ini, kita akan mencari banyaknya, ada berapa banyak akar real dari sebuah fungsi polinomial PX. Nah, di aturan Descartes ini, teman-teman sekalian, ada beberapa algoritma yang perlu kita perhatikan sebelum kita gunakan. Yang pertama adalah, kita harus urutkan tanda dari koeficien polinomial yang tidak nol. Kemudian kedua, kita hitung banyaknya perubahan tanda pada urutan tersebut. Misalnya sebanyak N. Kemudian yang ketiga, jika K menyatakan banyak akar positif, maka K kurang dari sama dengan N. N dari langkah kedua tadi ya. Dan setiap selisih antara N kapital kurangi K adalah suatu bilangan genal. Kita akan coba. Ini menentukan banyaknya akar positif dari polinomial PX sama dengan X makat 4, negatif 3X makat 3, negatif 3X pangkat 2 minus 3X plus 2. Ini hampir sama dengan soal yang tadi ya, teman-teman. Saya lanjutkan. Seperti yang pada petunjuk tadi, teman-teman sekalian, yang berbahagia, kita diminta untuk mengurutkan koeficien polinomial yang tidak nol. Kita lihat urutan suku pertama bernilai positif, suku kedua yang order pangkat 3 adalah negatif, pangkat 2 juga negatif, pangkat 1 juga negatif, dan X pangkat 0, konsanta yang terakhir adalah positif. yang positif ya, N-nya adalah 2, kemudian, dan 2-K sama dengan genap, sehingga kita bisa tulis, K menunjukkan banyaknya akar positif, sehingga bisa kita tulis, 2 negatif K, seperti itu adalah genap. Jadi, kemungkinannya kita ambil 2K sama dengan 0, dan K sama dengan 2. Sebenarnya kalau teman-teman bisa lebih teliti kembali, bisa kita lihat jalan pintas ya, dari konsanta paling kanan, yaitu 2. Kalau kita bisa kembali ke materi SMA dulu, untuk mengecek faktor-faktor dari sebuah polinomial, biasanya kita cek dari konsanta paling kanan, dan terbukti, di sini kita lihat nilai K sama dengan 2. Jadi, polinomial ini mempunyai 2 akar positif. Teman-teman, aturan deskartes ini dapat juga dipergunakan untuk menentukan banyaknya akar negatif. Selain akar positif, juga bisa kita cari, berapa banyak akar negatifnya. Misalkan, X bintang adalah akar dari sebuah polinomial PX, dan mengingat P, polinomial P, X bintang, sama dengan P, buka kurung, minus kali, buka kurung, minus X bintang, tutup kurung, maka X bintang adalah akar dari PX, yaitu akar dari polinomial X, jika dan hanya jika negatif X bintang adalah akar dari polinomial buka kurung, minus X tutup kurung. Jadi, untuk mencari banyaknya akar negatif dari polinomial X dengan aturan deskartes, sama saja dengan mencari banyaknya akar positif dari polinomial buka kurung, negatif X tutup kurung. Dari contoh 10 tadi, teman-teman, kita akan mengecek ada berapa banyak akar negatif dari polinomial pada contoh 10. Kita tulis kembali ya, teman-teman. Polinomial X, X pangkat 4, kurangi 3X pangkat 3, kurangi 3X pangkat 2, kurangi 3X plus 2. Baik, teman-teman sekalian. Karena untuk mencari berapa banyak suku negatif pada polinomial X dengan aturan deskartes ini, teman-teman, maka kita ubah begitu PX. suku yang ada dalam polinomial X tentu saja yang akan berubah dengan tanda. Kemudian, kita temukan P, negatif X sama dengan X pangkat 4, ditambah dengan 3X pangkat 3, dikurangi dengan 3X pangkat 2, ditambah dengan 3X plus 2. kita lanjutkan. Urutan tanda dari koefisien P buka kurung dari nilai main X adalah kita temukan plus X4 bernilai plus, kemudian pada pada suku ke-2 nilainya plus, suku ke-3 adalah minus, suku ke-4 adalah plus, suku ke-4 berikutnya adalah plus. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa ketika kita merubah jadi X negatif untuk X pangkat pertama tetap positif, kemudian X per-2 berubah jadi positif, kemudian pada X yang berikutnya berubah jadi negatif, kemudian kenapa pada dan kenapa pula pada suku yang terakhir menjadi positif. Mungkin ada yang bisa menjelaskan teman-teman, silahkan, harusnya kalau secara logika ini semuanya jadi negatif ya teman-teman ya. Tapi kenapa setelah kita rubah menjadi bentuk polonomial negatif X ini menjadi ada beberapa yang tetap positif ada yang beberapa pula berubah jadi negatif. Silahkan teman-teman berargumen kira-kira apa namanya, apa yang menyebabkan fungsi setelah dirubah menjadi kita manipulasi jadi polonomial negatif X ini tandanya berubah seperti ini. Silahkan teman-teman, mungkin ada yang mau menyampaikan. Ya, Mas Roni. Silahkan monggo. kalau menurut saya ini kan PX itu kan awalnya yang apa itu? Yang sama itu negatif terus kan diubah ke P itu negatif X jadi positif. Jadi positif. Untuk yang kalau X yang pangkat 4 awalnya kan positif ya. Kalau kemudian kita kalikan dengan negatif X, kenapa kok tidak ini ya? Kenapa kok tidak berbuah negatif? Tidak negatif, Pak. Teman yang lain, boleh-boleh nih, ada argumen. Silahkan. Mungkin ada yang lebih cermat kembali sehingga kenapa ini ya? Harusnya kalau salah logika berbeda tanda hasilnya negatif. Mungkin coba teman-teman mengamati pangkatnya deh. Karena pangkatnya genap. Iya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat perpangkatannya kemungkinan besar di sini kita akan paham bagaimana kalau misalkan negatif perpangkat genap, negatif perpangkat ganjil, dan seterusnya. Sudah terpecahkan ya Mbak dan Mas kalian kalau sudah kita lanjut saja sesuai dengan aturan tadi di halaman 2.34 sehingga urutan koefisiennya untuk yang polinomial negatif X adalah plus untuk X pangkat untuk A pangkat 4 A pangkat 3 nya plus kemudian A pangkat A 2 nya adalah minus 1 A pangkat A 1 nya adalah plus dan A index 0 adalah plus maka kita lihat di sini N sama dengan 2 dan 2 min K adalah genap jadi kemungkinannya 2 min K sama dengan 0 atau K sama dengan 2 jadi PX juga mempunyai 2 akar negatif seperti seperti itu baik kita lanjutkan nah teman-teman sekalian untuk mendapatkan informasi selanjutnya jadi kalau informasi pertama kita hanya bisa memprediksi suatu polinomial ini dengan berapa banyak yang positif dan berapa banyak yang negatif jika ada teman-teman selanjutnya langkah berikutnya kita kan tujuannya mencari akar tidak hanya berapa banyak akar positif dan negatifnya karena memang tujuan utama kita goalnya kita adalah mencari akar dari polinomial maka kita misalkan saja akar dari suatu px ini adalah x sama dengan t plus alpha dengan alpha adalah konstanta kemudian jika sebuah fungsi ki t sama dengan p buka kurung t plus alpha maka banyaknya akar positif dari ki fungsi ki t akan sama dengan banyaknya akar dari fungsi polinomial px yang lebih dari alpha dan banyaknya akar dari fungsi ki t akan sama banyaknya akar px polinomial px yang kita ambil polinomial x pada contoh 10 dan 11 misalkan kita lakukan expense detailernya di x sama dengan 1 yang pertama kalau kita misalkan ambil px yang pertama nilainya 1 dengan mudah kita langsung substitusikan hasilnya adalah minus 6 kemudian kita buat turunan sebagai turunan pertama dari px px x pangkat 4 menjadi 4x pangkat 3 negatif 3x pangkat 3 kita turunkan menjadi negatif 9x kuadrat kemudian min 3x kuadrat kita turunkan menjadi min 6x dan turunan dari min 3x adalah min 3 kita ekspansikan ekspansi taylorkan di x 1 x sama dengan 1 untuk turunan pertama menghasilkan minus 14 dengan cara yang sama kita coba lanjutkan di turunan kedua 4x pangkat 3 jadi 12x kuadrat turunan minus 9x kuadrat jadi min 18x turunan min 6x jadi 6 kita substitusikan x sama dengan 1 kita temukan bahwa hasilnya negatif 12 lanjut di turunan ketiga adalah 24x sedangkan min 18x adalah min 18 kita substitusikan 24x 124 kurang 16 dan dan yang terakhir di turunan keempat ternyata turunannya 24x min 18 adalah tetap 24 sehingga kalau kita ekspansikan di x sama dengan 1 kita temukan tetap hasilnya 24 sehingga teman-teman bisa kita tulis bentuk persamaan dari ekspansi tellernya adalah min 6 kita kurangkan kita kurangkan min 6 plus min 14 x min 1 karena memang tadi kita ekspansikan ke x sama dengan 1 ya teman-teman kalau kita benda ruas jadi x minus 1 sehingga minus 6 plus minus 14 kali x minus 1 begitu kemudian plus minus dari turunan kedua yaitu 12 kali x min 1 kuadrat per 2 faktorial ditambah dengan 6 kali x min 1 buka kurung ditambah dengan 24 kali buka kurung x min 1 per 4 faktorial ini sejalan dengan ekspansi kita sampai turunan ke 4 ini bisa teman-teman buka kembali kalau tidak salah di ini ya di kalkulus 2 kita temukan ada beberapa direct Tyler bisa kita cek kembali rumusan-rumusannya sehingga untuk fungsi kita bisa kita tulis menjadi p buka kurung t plus alpha sama dengan min 6 plus minus 14 t dengan t sama dengan x minus 1 ya teman-teman ditambah dengan minus 6 t kuadrat plus t pangkat 3 plus t pangkat 4 ini berkaitan dengan hitungan yang ada di atasnya teman-teman sehingga dari urutan tanda koefisien kita kita lihat ada satu kali perbuatan tanda jadi n sama dengan satu atau kita hanya mempunyai satu akar positif atau px hanya mempunyai satu akar yang lebih dari satu kalau kita lanjutkan lagi misalkan kalau k untuk fungsi k negatif t maka kita akan ditemukan menjadi minus 6 ditambah dengan 14t dikurangi 6t kuadrat kurangi t pangkat 3 ditambah dengan t pangkat 4 disini kita lihat ada tiga kali perubahan tanda maka n sama dengan 3 atau fungsi kita mempunyai satu atau akar tiga negatif atau px mempunyai satu atau akar tiga akar yang kurang dari satu sehingga teman-teman berdasarkan contoh 10 dan 11 kita dapatkan bahwa polinomial polinomial x mempunyai dua akar positif dan dua akar negatif sehingga bisa kita simpulkan bahwa polinomial lx ini mempunyai satu akar pada himpunan untuk satu sama dengan satu dan tak hingga positif kemudian satu akar pada 0,1 0 dan 1 dan dua akar pada himpunan negatif tak hingga tetapi sama dengan 0 nah ini bisa kita kita tulis secara dalam garis baling bilangan teman-teman nah ini dia untuk dua akar sampai untuk lebih dari satu akar yaitu dua akar adalah 0 yang terletak di antara satu akar adalah 0 sampai 1 dan yang apa namanya di akar 1 sama dengan 1 nah teman-teman sekalian disini kita lihat ada beberapa contoh begitu mari kita coba contoh-contoh ini kita coba kerjakan ya teman-teman misalnya saya ambil dari contoh ke ini kita lihat contoh pembahasan contoh-contohnya teman-teman sebelum kita latihan soal kita coba lihat contoh-contohnya kita mulai dari contoh yang ketiga saja carilah akar real dari polinomel X sama dengan X pakat 3 kurangi 6 X kuadrat plus 11 X minus 9 ya untuk ini bisa kita lakukan dengan menggunakan ekspansi Tyler boleh teman-teman jadi kita bisa coba atau kita juga bisa satu-satu saja dulu yang pertama kita gunakan aturan horner silakan teman-teman mencoba yang pertama kita cari akar real dari PX sama dengan X pangkat 3 min 6 X kuadrat plus 11 X minus 9 misalnya misalnya kita mulai dari X sama dengan 1 apakah X sama dengan 1 merupakan akar real dari PX kita coba dengan aturan horner silakan teman-teman coret-coret bisa menggunakan tabel seperti yang saya sampaikan tadi boleh juga teman-teman langsung secara iterasi seperti yang ada di modul baik saya juga akan menghitung silakan teman-teman mencoba menggunakan pendekatan aturan horner nomor 3 apakah kita buktikan 1 adalah akar real dari apa namanya dari polynomial X silakan teman-teman kita coba kita beri waktu sekitar 5 menit ya teman-teman saya juga sedang menyiapkan hitungannya teman-teman Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. B0. Ada yang sudah ketemu teman-teman? Berapakah nilai dari B0 ketika X0 sama dengan 1? Di grup sudah saya kirim teman-teman. Teman-teman bisa mengecek hitungan saya, mungkin bisa ditampilkan. Foto yang saya kirim di grup. Ya, ini ada jawaban dari Mbak. Kita lihat jawaban Mbak Lia dengan saya sama. Hasil akhirnya adalah untuk B0, kita temukan hasilnya adalah minus 3. Nah, berarti 1 adalah bukan akar dari polinomial ini. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan minus 1? Bagaimana dengan minus 1? Silahkan teman-teman yang lain atau Mbak Lia juga mencoba apakah X0 sama dengan minus 1 adalah akar real dari polinomial PX. Mbak Lia juga mencoba dengan menggunakan aturan hornernya. 1, min 6, 11, dan minus 9. 1, min 6, 11, dan minus 9. Ya, silahkan. Ini sudah ketemu punya saya berapakah nilai akhir dari B0. Kalau seumpama nilai B0 adalah 0, maka bisa dipastikan bahwa negatif 1 adalah akar dari polinomial PX ini. Kita coba nanti berulang-ulang sehingga bisa kita temukan bahwa siapa saja akar-akar dari polinomial PX ini. Terima kasih. Ya, apakah Mbak Lia sudah selesai? Bagaimana hasil dari jika kita tentukan X0-nya adalah minus 1? Apakah sudah menghasilkan 0 ataukah ternyata belum 0? Kalau belum 0 berarti X0 sama dengan minus 1 adalah bukan akarnya. Bukan akar realnya, tetapi jika sudah 0, bisa kita pastikan bahwa minus 1 ini adalah akar dari fungsi polinomial ini. Ya, jadi nilai dari B0 kita temukan adalah negatif 27. Negatif 27 ini adalah menunjukkan bahwa minus 1 X0 sama dengan minus 1 itu adalah bukan akar real dari polinomial ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Mbak Lia minta-teman. Ya, nggak apa-apa. Saya tunggu. Nah, pertanyaannya begini. Berapa banyak iterasi yang kita akan lakukan untuk menentukan akar-akar real, ya istilahnya, atau faktor-faktor dari polinomial ini, tentu sangat lama. Sangat lama, begitu. Oh, enggak, Mbak Rafika, hujan total, ya. Sama, di sini jember juga hujan petir. Semoga semuanya baik-baik saja. Semoga juga listrik tidak padam dulu, gitu. Dan semoga sinyalnya... Kembali ke yang tadi. Berapa lama kita harus melakukan seperti ini? Tentu sangat cukup lama, ya teman-teman, kalau kita nebak-nebak, begitu. Sekiranya ini masuk nggak sih faktornya kita urutkan, begitu. Nah, ada sebuah tips, ya, untuk mencari akar-akar real dari polinomial ini dengan menggunakan aturan Horner. Seperti yang saya sampaikan tadi adalah kita cek pada suku yang paling kanan, yaitu konstanta B0, begitu. Jadi, kalau kita cek pada soal ini, teman-teman, B0-nya adalah negatif sembilan. Nah, maka bisa kita faktorkan, kita kira-kira siapa saja yang mungkin faktor dari sembilan. Yaitu ada satu, kemungkinan ya, satu, min satu, berapa lagi? Tiga, min tiga, dan positif sembilan, dan negatif sembilan. Baik. Ya, ini masih belum selesai kok belajaran ya. Belum, Pak? Masih belum, masih belum, masih belum. Sekarang kita masuk ke metode yang saya sampaikan tadi. Jadi, kita cari akar-akar realnya dari fungsi PX ini dengan memperhatikan nilai dari B0, A0. Di sini, nolnya kebetulan adalah negatif sembilan. Negatif sembilan. Jadi, kita cek negatif sembilan. Faktor-faktornya adalah kemungkinan, kemungkinan adalah plus minus satu, plus minus tiga, dan plus minus sembilan. Nah, plus minus satu tadi, hasilnya sudah tidak sama dengan nol. Nah, bagaimana dengan plus minus tiga? Plus minus tiga bagaimana? Mungkin tidak bisa karena apa ya? Apa? Si privat? Mbak Lia Mutakin bisa dimasukkan kembali? Mbak Aroh atau Mas Arun? Ini kok tidak bisa masuk ya, Mbak Lia? Bisa kayaknya, Mbak Lia, bisa coba masuk kembali. Oke, kita lanjutkan ya, teman-teman. Sekali lagi, kalau kita masukkan, kita tebak-tebak suatu bilangan berapa saja ya, akaril dari polenomial PX dengan coba-coba, tentu cukup lama, teman-teman. Nah, kita tebak dari sisi suku terakhir ya, yang untuk A0, yaitu di Konstanta. Nah, ini adalah kunci untuk menentukan akaril polenomial dengan menggunakan aturan Horner. Sehingga bisa kita tulis, di situ ada kurang lebih plus satu, minus satu untuk X0-nya. Kemudian ada tiga, negatif tiga, dan untuk plus sembilan dan negatif sembilan. Oke, coba kita sekali lagi, lanjut ke untuk X0 sama dengan tiga. Apakah tiga adalah akaril dari polenomial PX tadi? Yuk, kita coba, teman-teman. Dengan menggunakan aturan Horner, silakan teman-teman posting nanti, foto ya. Di foto, kemudian kirim di grup kita, di grup Magnum, kita buktikan apakah tiga merupakan akaril dari polenomial tersebut. Silakan teman-teman, coba. Silakan teman-teman. Silakan teman-teman. Kita coba dengan cara yang sama. Kita cek apakah negatif, apakah X sama dengan tiga merupakan akaril dari fungsi polenomial X. Teman-teman juga bisa melanjutkan di X sama dengan negatif tiga. Apakah X negatif tiga juga merupakan akaril dari fungsi polenomial PX. Silakan dicoba, teman-teman. Silakan teman-teman. Teman-teman juga bisa melanjutkan ke X plus minus sembilan ya. Apakah X0 sembilan dan juga X0 untuk minus sembilan merupakan akaril dari polenomial tersebut. Silakan nanti bisa dikirim di grup ya, teman-teman. Bisa kita cek bersama-sama. Nah, kita cek bersama-sama. So, less than, negatif sembilan. Nah, kita cek bersama-sama. Terima kasih. 1, min 6, 11, dan minus 9. 1, min 6, 11, dan minus 9. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, min 6, dan minus 9. Ya, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah bisa menemukan apakah akar-akaril dari 1, min 1, kemudian 3, negatif 3, plus 9, dan 9 adalah akaril dari polonomial X tersebut? Jika menghasilkan 0, maka dia adalah akar, jika bukan 0, berarti dia bukan akaril dari fungsi polonomial tersebut. Apakah teman-teman sudah menemukan, silakan bisa ditulis, kemudian dikirim di grup teman-teman. Sekarang kita bisa melihat apakah jawaban teman-teman benar, atau ada yang mungkin kurang tepat, begitu bisa kita amati bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nilainya malah lebih besar, yaitu negatif 93. Kemudian kita tentukan dengan 9, ternyata kita temukan nilainya adalah negatif 63. Dan ketika kita masukkan negatif 9, hasilnya malah lebih besar lagi, teman-teman. Sekitar sekitar 900, sehingga kita bisa melihat bahwa tetapi kita tidak bisa menentukan akar real ini secara tepat. Apalagi kalau dalam soal tersebut tidak diberikan nilai X sama X nolnya. Ini tentu cukup sulit, teman-teman. Kita harus menerka-merka begitu ya. Berapa, 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 walaupun mungkin seperti yang saya berikan tadi, kita pakai nilai konstanta, yaitu A0. Ternyata juga tidak menjamin akan menemukan akarnya. Kolonomial PX tersebut. Ya, coba kita cek, teman-teman. Bagaimana nilai PX sama dengan X pangkat 3 min 6 X kuadrat plus 19 X minus 9. Kita tentukan akar-akar realnya dengan menggunakan metode Newton maupun Descartes, teman-teman. Seperti pada, teman-teman, kita coba mengerjakan langkah kedua, metode kedua, yaitu kita coba menggunakan pendekatan Newton maupun pendekatan Descartes. Kita tentukan dulu yang PX positif, dan kita tentukan juga sekalian yang PX untuk yang negatif, kita eksparsikan untuk tellernya, dan kita akan tertemukan nanti sampai di turunan keberapa. Misalnya turunan keberapa, sehingga kita temukan nanti fungsi kita, serta juga lokasi akar-akarnya. Nah, silakan teman-teman, apakah teman-teman sudah mencoba dengan menggunakan metode Horner, ternyata tebak-tebaan kita sampai di faktor akar-akar yang ke-9, sehingga ini tidak muncul nilai PX sama dengan 0, sehingga dengan menggunakan aturan Horner kita gagal. Kita gagal, apalagi tidak ditentukan X0-nya berapa. Nah, sekarang kita lanjut. Aturan Descartes. Kita temukan berapa ini, bolehlah teman-teman mencoba. Apakah teman-teman sudah menemukan? Saya cek dulu. Jaringannya ya, masih keluar-keluar. Baik, baik, baik. Kalau begitu, begini saja. Kita diskusikan di grup saja. Mas Arul atau siapa host-nya ini? Ini sepertinya teman-teman banyak terkendala karena cuaca dan jaringannya. Jadi, ini tinggal tiga orang ya. Mbak Ani, Mbak Gita, sama Mbak Pani, siap tian. Berapa teman-teman keluar sendiri ini. Mungkin sampai di situ dulu saja. Hostnya. Kita tutup dan saya ke grup saja membantu teman-teman ini. Mas Arul. Jadi, saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Kita kembali ke grup diskusi sekitar 15 menit. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke host. Maik, Mas. Terima kasih atas ilmunya yang telah dibagikan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan. Alhamdulillah. Terima kasih, Mas Arul. Mohon maaf. Ini juga ada bintang-bintang suara saya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di grup ya. Terima kasih.